Wahai wakil rakyat, dengarkan tuhan kami, kami berdua di sini mengatasnamakan rakyat sejati. Wahai wakil rakyat, jangan kakau wajib bergiat berhubung di sana. Harapan kami, dengarkan suara asimilasi kami, karena apa yang dilakukan rakyat kepada desa yang berdua di Nusantara, di Jakarta, mahasiswa rakyat, itu buah hati rakyat. Dan semua itu, itu juga untuk kebanyakan pribadi. Wahai wakil teman-teman, mungkin kita sekarang ada sekitar orang, tapi dengarkanlah yakin tanah bahwa perjalanan yang tak akan sia-sia. Kami di sini, sebagai masyarakat, asli banyak yang menutup untuk dibuarkannya. Pemirsa, unjuk rasa menolak wacana perpanjangan masa jabatan KADES kembali digelar di depan gedung DPFD Kabupaten Banyuwangi. Pada Kamis 2 Februari 2023. Unjuk rasa ini, dilakukan oleh puluhan warga yang mengatasnamakan Serikat Rakyat Banyuwangi. Kelompok warga ini sebelumnya telah menggelar unjuk rasa di kantor desa Tapan Rejo, Kejambatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, pada Rabu 25 Januari 2023 silam. Koordinator Aksi Serikat Rakyat Banyuwangi, Supono, dalam kesempatan ini menyampaikan, Usulan masa jabatan KADES bertambah dari 6 menjadi 9 tahun dianggap bertentangan dengan semangat demokrasi. Supono dengan tegas menambahkan, pihaknya juga geberatan apabila para KADES mengklaim usulan itu mengatasnamakan atas nama rakyat, apalagi sebagai suara rakyat. Supono berjanji akan terus melakukan gelombang penolakan hingga tingkat nasional. Sama seperti aksi sebelumnya, para pendemo kali ini juga membawa berbagai sepanduk pertuliskan penolakan terhadap wacana penambahan masa jabatan KADES. Usai menggelar orasi yang berlangsung sekitar 30 menit, para pendemo kemudian masuk ke ruang rapat DPRD untuk beraudensi dengan anggota Dewan. Supono berharap, aspirasi dari Serikat Rakyat Banyuwangi bisa didengar oleh anggota DPRD Banyuwangi untuk diteruskan kepada DPR RI. Diharapkan dari aksi warga ini, eksekutif maupun legislatif, di pusat, tidak serta-merta memutuskan penambahan masa jabatan KADES setelah para pimpinan desa menggelar aksi di Senayan beberapa waktu lalu. Karena memang dasar kita bernegara itu adalah di seluruh dunia itu awalnya dari perdisaan. Dan nyata potensi perdisaan adalah dasar pembangunan nasional itu sendiri. Dan pasti angkara murta urusannya adalah harta, tahta dan kuasa. Sementara itu, Ketua Komisi 4 DPRD Banyuwangi Vicky Siptalinda yang menerima aspirasi aksi demo tersebut menyampaikan, akan menampung seluruh aspirasi pendemu untuk disampaikan ke pimpinan. Vicky juga menyampaikan, pihaknya terbuka untuk menerima berbagai aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat soal berbagai isu, termasuk perpanjangan masa jabatan KADES. Ya, pertama, sangat tidak sepakat dan tetap akan menyampaikan tentang suara kami, entah kami ini yang suara pribadi, ya memang suara pribadi ya, tapi memang kami rakyat setidaknya untuk menjawab bahwa apa yang disampaikan oleh saudara-saudara saya yang kanal 17 demo di Senayan bahwa mereka mengatasnamakan keinginan dan kepentingan rakyat itu, ya itu tidak benar dan untuk membuktikan itu, maka kami harus menyampaikan, kami harus bergerak, tidak hanya di medsos itu. Sebagai bukti bahwa supaya pemerintah pusat baik mendagri maupun kemendes maupun teman-teman yang di Komisi 2 DPR RI, itu harus sangat hati-hati untuk memutuskan satu keputusan yang sangat strategis untuk kepentingan bahasa dan negara. Artinya, apa yang disampaikan oleh kepala desa yang semua tahu bahwa mereka jelas-jelas mengatasnamakan atas keinginan dan kepentingan rakyat itu, ini kami ingin membuktikan bahwa itu tidak benar lah, supaya DPR RI atau pihak-pihak terkait tidak gegabah untuk mengambil sebuah keputusan yang sangat penting. Karena ini persoalan desa seluruh Indonesia dan pembangunan negara itu memang desa harus kuat, harus kopoh, harus maju, harus semua item kehidupan itu kan semua ada di desa. Tetapi kan pemimpinnya kan memang harus benar-benar, ya bahasa umumnya itu yang harus benar-benar merakyat, harus mengabdi dengan setulus hati. Lah persoalan kasarnya rejeki, pangkat, derajat itu kan mengikuti ya, mengikutilah itu pasti. Memberikan satu aspirasinya kepada DPRD dan kami berhak untuk menampung aspirasi itu, karena siapapun boleh datang dan menyampaikan aspirasi itu. Tadi kan diminta untuk wakil rakyat, artinya anggota DPRD di Banjungi, untuk membuat pernyataan bahwa tidak mendukung 9 tahun itu. Itu juga melalui proses, Mas, karena kebetulan juga yang menerima dari 50 anggota kami yang dipugasi oleh Pak Ketua, saya kira hasil ini kita sampaikan kepada Pak Ketua dulu, karena mengingat bahwa undang-undang itu adalah kewenangannya pusat. Kita hanya menerima aspirasi dari masyarakat dan itu tidak boleh ditolakkan gitu. Tidak maksudnya bukan tidak boleh ditolak untuk mereka datang dan menyampaikan aspirasi. Kita wadahi dan kita terima aspirasi itu. Kami siap atas instruksi pimpinan. Saya kira itu. Poin-poin yang disampaikan tadi oleh Pak Ketua. Yang pertama, keberatan karena Kepala Desa mengataslamakan rakyat untuk perpanjangan 9 tahun. Terus yang kedua, meninggalkan pelayanan selama mereka ada di Senayan. Terus yang ketiga adalah salah satu person Kepala Desa menyampaikan di dalam medsos itu adalah menolak atau tidak memilih partai bila mana tidak mendukung urusan ini. Kami menampung itu dan saya rasa ini menjadi perhatian kita bersama di DPRD. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita memang harus dialog, harus komunikasi untuk tidak saling membenci atau persepsi yang neko-neko. Karena demokrasi adalah dialog itu sendiri.